Kepalri Jenderalisio Sigit Prabowo memastikan polisi yang terlibat jual beli ginjal internasional, Ayub Daem, di proses pidana. Peran Ayub Daem yakni obstruction of justice atau menghalangi penyidikan untuk membantu pelaku lain. Adapun Ayub Daem merupakan anggota yang bertugas di Polres, Bekasi, Kota. Dikutip dari kompas.com, dalam keterangannya pada Jumat 21 Juli, Sigit menegaskan bahwa Polri tak pernah ragu-ragu dalam menindak anggotanya yang bersalah. Menurut Sigit, konferensi pers oleh Polda Metro Jaya menunjukkan keseriusan Polri. Terkait dengan periswa ini, Polri menangkap 12 tersangka yang menjual ginjal ke Kamboja. Dari 12 tersangka tersebut, dua diantaranya adalah anggota Polri dan petugas imigrasi. Dalam kasus ini, Ayub Daem menerima uang sebesar 612 juta rupiah untuk membantu tersangka agak tak terendus aparat. Masih begitu, Ayub Daem disebut tak saling kenal dengan para sindikat. Mereka hanya berhubungan melalui perantara.